Indonesia tengah memasuki serangan gelombang kedua COVID-19. Ledakan kasus terjadi ketika para nakes sudah mendapat vaksinasi. Vaksinasi nakes dimulai sejak Januari 2021 menggunakan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac memang satu vaksin yang cukup diragukan banyak pihak. Costa Rica menolak pemakaian vaksin Sinovac. Dunia mulai khawatir dengan efikasi vaksin Sinovac. Kritik terhadap vaksin dari Cina dianggap sebagai pandangan rasis anti-Cina. Juli ini vaksinasi anak sudah dilaksanakan. Rencana awal vaksin yang akan dipakai adalah vaksin Sinovac. Tidak dipungkiri Indonesia memakai vaksin Sinovac untuk sebagian besar program vaksinasi. Sedangkan anak usia 0 sampai 18 tahun menyumbang 12,6 persen infeksi total COVID-19 di Indonesia. Negara lain jadi khawatir dengan kondisi Indonesia. Lebih-lebih jika anak divaksin dengan Sinovac. Hingga akhirnya Menkes umumkan vaksinasi anak menggunakan vaksin yang lebih unggul. Indonesia mendapat bantuan vaksin dari program PBB. Program Cofak membantu negara miskin mendapatkan vaksin canggih. Indonesia akan menggunakan vaksin freezer untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Indonesia juga mendapatkan vaksin AstraZeneca dari Jepang. Amerika Serikat juga mengirim vaksin Moderna ke Indonesia. Ironisnya bagi Cina vaksin hanyalah alat. Cina menganggap vaksin jadi alat diplomasi mereka. Diplomasi ini guna menjadi negara berpengaruh. Negara miskin dapat vaksin murah dari Cina. Lalu negara miskin ini menjadi tergantung kepada Cina. Contoh adalah Hungaria, negara Eropa yang pilih menggunakan Sinovac daripada vaksin Eropa. Cina terus membela kualitas vaksin dengan narasi melawan rasisme. Tapi data Sinovac belum menyediakan efektivitas vaksin. Dan Sinovac berhutang kepada dunia atas hal itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.